Hai ya 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 lu sotamat ya putong mana tuh sabel ya 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 welcome back to my channel jadi sahabat semuanya dimanapun saja berada semua kita semua dalam keadaan yang sehat dan tetap dapat berkat oke guys di konten kali ini mungkin ada agak sedikit berbeda karena saya konten sekarang di rumah tanpa juga seragam berburu biasanya saya eh kontennya itu sudah memakai kostum ya alias seragam berburu tapi di video kali ini eh saya buat konten agak lain dengan konten konten saya sebelumnya tentunya eh di video kali ini saya mereaksin salah satu video viral di Sulawesi Utara bahkan mungkin sudah tersebar di seluruh Indonesia karena sudah puluhan yang membagikan video tersebut yaitu tante-tante atau ada juga nenek-nenek yang eh pada saat mereka berkebun atau bertani mereka mendapatkan ular piton atau kalau di Sulawesi Utara itu disebut ular patola jadi itu salah satu juga makanan ekstrim di daerah minahasa jadi itu eh mengapa saya sampai reaction ini konten tersebut karena jujur sahabat semuanya selama saya berburu dan juga kalau misalnya sahabat-sahabat hunter udah mengenal juga saya saya paling takut sekali dengan ular jenis apapun ular itu saya paling takut apalagi ular piton sudah sebesar itu terus yang nangkap nangkap itu yang tangkap ular piton itu eh tante-tante atau eh bersama dengan nenek-nenek istilahnya sudah umur langsia mereka berani eh dengan bermodalkan cangkul atau pacul di Sulawesi Utara dibilang pacul eh bukan babam pacul tapi pacul pacul eh pacul itu kalau di Sulawesi Utara dibilang cangkul eh bahasa bukunya cangkul jadi bermodalkan cangkul sama parang bayangkan tidak ada laki-laki hanya nenek-nenek sama tante-tante jadi salut sih buat saya pribadi bahkan saya eh membuat konten yang istilahnya sedikit lain dari konten-konten saya sebelumnya eh karena ini termasuk nyali nyali luar biasa buat eh tante-tante dan juga nenek eh jadian bukan cuma tante dan juga nenek tentunya sudah langsia eh mereka mungkin pada waktu itu mereka berkebun tidak sengaja melihat ular piton atau ular patolat tersebut jadi dengan sigapnya mereka langsung ya namanya juga masyarakat minahasa pada umumnya mengkonsumsi eh binatang tersebut yaitu kalau di jawa mungkin ular sawa kalau di ada juga ular piton kalau di minado sini ular patola dan mereka juga itu dimakan dimakan oleh sebagian masyarakat yang ada di minahasa dan tidak perlu lama-lama saya akan reaction videonya guys saya juga salut buat mereka guys ngerokok dulu sebelum saya nonton karena saya penakut ular guys biar saya tidak takut ini guys oke saya on kameranya guys ini guys videonya disini guys ini ini proses mereka sementara mencari mereka mencoba melumpuhkan 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 ular piton tersebut yang akan ada sekitaran berapa orang satu dua tiga tiga tante tiga tante oh dua tante sama oma sama nenek sama nenek guys yang mereka sangat sangat rame guys sangat rame mereka ini tante satu sudah mulai mengarah ah ternyata ada banyak orang guys ini satu dua tiga sama yang tukang kameramen guys kameramennya bermodalkan cangkul guys ini tante yang pakai kerudung biramuda oh ternyata ada mereka ada lima orang ini tiga yang dibawakan satu dua tiga terus yang di atas tadi ada yang opor cangkul itu mungkin menakut juga kayak saya guys jadi gak berani mendekat aa jadi ada tiga tiga yang dibawah berusaha untuk melumpuhkan si ular pitonnya ini nah ini tante ini mereka sementara sementara melumpuhkan ular pitonnya guys apa sih guys apa sih guys lame juga ternyata ya guys mereka ini kayaknya udah dapat ini guys udah dapat udah dapat udah dapatnya ini aduh luar biasa ini tante dengan parang guys parang dia potong dia potong guys langsung potong dengan parang di kepala ularnya ini ini guys lihat guys lihat guys masih gak puas ini ini gak puas guys sebelum dia mau memastikan ularnya udah ini guys duh besar sekali guys ini lihat guys ini mau saya langsung berdiri guys ini wah panjang ini guys ini mungkin kiraan sekitaran 7 sampai 8 meter guys ular pitonnya udah mati katanya guys udah mati ularnya udah mati berhasil dilumpuhkan ini mereka tante tante diangkat guys diangkat mereka angkat sama-sama guys ternyata masih hidup guys masih hidup jadi begitu guys kita pause dulu guys ya oke saya pause dulu guys jadi begitu kalau ular piton itu semua jelis ular sih saya rasa walaupun sudah dipotong kepalanya tapi kalau badannya itu masih bergerak guys masih terus bergerak dia saya juga gak tahu apa teorinya apa atau mungkin sahabat semuanya tahu teorinya kenapa sampai ular itu walaupun sudah dipotong kepalanya atau badannya di bagian badannya itu kok dia masih bisa gerak masih bisa liuk-liuk guys kayak penari ular saya juga heran guys sampai sekarang kenapa dan mungkin saya gak mau cari tahu kenapa karena saya juga penakut ular guys jadi kayaknya saya datang kembali video ini besar sekali ularnya ini guys ular pitonnya saya on lagi guys mereka angkat bersama guys salut buat mak-mak mak-mak salut banyak abu katanya kenal udah nenek langsung ngomong kalau kalau memang berabu ya buang aja aduh 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 berteriak guys ternyata masih bergerak nenek udah sempat-sempat juga bersendagurai dengan kameramin guys ini guys udah mati katanya guys gak perlu takut katanya jadi mereka ini menggunakan basah nado guys karena berada di desa kelaid kalau gak salah guys saya sempat baca di postingnya itu desa kelaid di daerah minasa selatan berani sih ini tante-tante sama nenek menaklukkan ular biton sebesar itu guys dan ini rame mereka guys ada yang lebih unik lagi guys nanti pokoknya saya akan reaksin semua videonya yang berredar di media sosial bahkan sampai mereka bersihkan di hutan guys dia bersihkan dia ambil isi perutnya nanti ini masih sementara sementara menaklukkan karena memang namanya juga tenaga perempuan kan guys tenaga perempuan beda dengan laki-laki apalagi ini ular biton yang besar dan panjangnya itu sekitar 7-8 meter jadi termasuk berat juga guys iyo ya yang ngerokok dulu guys rasa yang ngerim gak ngerim romadu bilang beli mereka tarik guys tarik nenek nenek tarik guys oh ternyata ada anjing mereka bawa guys pantas mereka juga berani guys jadi dibantu juga oleh si doji guys no lumpos juga sih nenek guys udah 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 macet ditambah lagi udah berani masih bergerak guys nenek berani sekali nenek diangkat diangkat lagi guys yang kameramin berteriak itu don itu nama anjing nama anjing guys don katanya udah cukup karena namanya juga anjing kalau dia memang pastikan sampai benar-benar benar-benar mati tuh ular guys nah itu don don sementara mendekat terus guys tapi ularnya masih bergerak makanya ini anjing ini tidak mau tidak mau jauh dengan ular piton guys diantara 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 buat tantara sampai sampai jatuh guys tantanya guys ini anjing juga kameramin berteriak terus sudah cukup dong oh ternyata mereka ada lima orang guys ditambah dengan kameramen nenek-nenek loh guys keren keren salut buat nenek-nenek yang ada di kelain keren guys ini apa yang mereka akan lakukan ya guys penasaran guys pokoknya tonton terus video ini guys saya akan reaction di video karena berhubung juga saya masih dalam pemulihan guys tidak terlalu fit untuk berburuhan tim solo jadi saya reaction karena berhubung juga ini video viral di media sosial di facebook guys sudah beribu-ribu yang membagikan guys beribu-ribu banyak orang mungkin sudah seratusan ya guys seratusan ini si don don anjingnya guys berani ini berani sekali dia putar guys dia putar ularnya guys masih bergerak guys masih bergerak ularnya ternyata guys pantas si anjing itu gak mau lari gak mau jauh dari si ular ini guys potong potong sana kepala potong kepala katanya potong kepalanya guys pisakan dengan badannya kameramen masih bergerak guys oh mamah tuan berani sekali tante tante semangat ini guys mereka potong nah ini proses mereka lakukan di hutan guys mereka langsung bersihkan ini kameramen tante yang hebat mereka bersihkan langsung di hutan guys dia ambil isi perutnya karena itu akan dikonsumsi guys dikonsumsi mungkin 4 4 orang ini akan mereka membagikan berapa kilo perkiraan kalau 7-8 meter itu perkiraan sekitar berapa kilo ya guys karena saya gak pernah pegang ular jadi hanya teman-teman yang bercerita ada juga bahkan sampai lebih dari 10 kilo karena ular itu sangat berat berani 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 ternyata berapa orang kira entah ada yang tante satu dia nanti kami yang penonton katanya ternyata penakut juga ini guys mereka saya ambil fotonya guys ini rih juga guys besar juga ularnya guys ini tentu juga kameramennya gak mau kalah guys kameramennya ambil foto selfie selfie guys biar istilahnya ke depan kerekam juga saya post dulu guys jadi ya tau lah momen-momen sekarang guys semua mesti diabadikan masa istilahnya saya hajak kameramen sekali-sekali dia mesti muncul di depan kamera ya gak guys ini guys dia selfie guys sementara rekan-rekani itu sementara membersihkan tulannya mungkin mengambil bagian isi perutnya guys ini guys proses mereka membersihkan guys membersihkan membersihkan isi perut atau mungkin juga mengambil apa ya tulang perutnya saya juga kurang tahu karena saya juga penakut colular guys ini guys salut buat tante-tante yang dikelahit kelahit kalau tidak salah kebupaten di insul guys keren guys itu guys salut jadi oke guys demikianlah video reaksin saya kali ini guys jadi saya buat sahabat semuanya mungkin tahu persis dengan alamat si nenek-nenek dan tante-tante ini tulis di kolom komentar guys dan jangan lupa dukung channel Oppo Ucup dengan cara subscribe like, komen dan share guys agar mungkin kedepannya juga saya akan membuat video reaksin tentang sahabat-sahabat hunter senior-senior hunter yang berburu guys karena saya juga sudah sempat komunikasi dengan sahabat-sahabat hunter kalau ingin mau di reaksin kirim videonya ke saya nanti saya akan reaksin siapa pemburunya kayak tante-tante ini the best buat tante-tante kalian lebih berani dari saya saya sampai sekarang penakut sama ular bahkan saya kalau ketemuan ular di hutan sementara berburu apalagi hunting solo saya gak akan terus guys saya akan gak jadi berburu lebih baik saya pulang guys karena saya paling penakut apalagi ular jenis ular apapun pasti saya takut guys saya gak berani jadi buat tante-tante dan nenek-nenek lansia the best oke guys demikianlah video reaksin saya kali ini ditunggu video reaksin saya selanjutnya oke guys terima kasih banyak